Tio dan Dinda Aku ketemu di online harus ketemu real dulu Dan kita jalanin tuh gimana ya Maksudnya cocok enggak Sefrekuensi apa enggak Sevisi misi apa enggak Dan lain-lainnya Jodoh enggak kemana Jadi saya juga udah bilang sama dia Saya bilang kalau kita jodoh syukur Alhamdulillah kalau enggak jodoh kita bisa jadi saudara Karena keluarga udah deket Maksudnya dia udah deket ke orang tua saya Saya pun udah deket ke orang tuanya Tio gitu Berdasarkan survei yang dilakukan Biro Jodoh Terhadap 1.100 responden di Indonesia 44% pengguna aplikasi kencan online Merupakan pengguna baru Kelompok ini berkontribusi terhadap peningkatan Penggunaan aplikasi kencan selama masa pandemi 74% diantaranya Mengharapkan hubungan yang lebih serius Dengan kenalan yang ditemui di aplikasi kencan online Dan menurut hasil survei kita juga Kita melihat Di saat pandemi ini mereka menyadari Mereka butuh seseorang Yang bisa mendampingi hidup mereka Membutuhkan hubungan yang serius Jadi yang 44% pengguna baru deket Pengguna aplikasi kencan Tinder juga bertambah Untuk wilayah Indonesia Tinder mencatat peningkatan aktivitas percakapan hingga 23% Pelakunya didominasi generasi Z Atau kelompok usia Di bawah 26 tahun Menurut sosiolog Universitas Indonesia Dada si Indira Yasmin Interaksi sosial memang tak bisa dibendung Meski interaksi fisik dibatasi di masa pandemi Hal itulah yang membuat sebagian orang Mencoba menciptakan hubungan personal secara virtual Kalau di dalam masa pandemi itu social distancing Tapi sebenarnya kalau dari sosiologis Yang mungkin bisa diatur atau yang bisa dilakukan itu Sebenarnya membatasi jarak fisik Tapi jarak sosialnya atau relasinya itu tidak bisa dibendung Atau tidak bisa dibatasi Karena itu salah satu kebutuhan manusia juga ya Untuk tetap berinteraksi Memiliki relasi Menurut catatan Biro Jodoh Lunch Actly Pengguna aplikasi kencan kebanyakan laki-laki Sekitar 60% Adanya fitur video dating di beberapa aplikasi kencan Juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya pengguna Di masa pandemi ini Rio Abadi Dwi Prestil Jakarta Terima kasih atas